Jagad Maya kembali dihebohkan dengan nama selebgram Oklinvia yang kembali viral setelah dilaporkan ke polisi, termasuk oleh Umi Pipik Gegara konten jilat es krim. Nama selebgram Oklinvia menjadi buah bibir kembali, setelah potret lawasnya sebelum dilaporkan ke polisi mendadak viral di media sosial. Adapun potret lawas selebgram Oklinvia itu disebut-sebut sebagai penampilannya tiga tahun lalu. Namun, perubahan besar pada fisik Oklinvia disorot. Dalam sebuah potongan video pendek, Oklinvia tampak belum mengenakan hijab. Rambut panjangnya dibiarkan terwurai. Oklinvia juga terlihat menata rambutnya dengan model layar blow. Mengenakan kaos crop top berwarna hitam, Oklinvia terlihat berjoget sembaring ngerap. Dibandingkan penampilannya kini, Oklinvia tiga tahun lalu tampak seperti gadis muda seusianya. Perbedaan signifikan terlihat pada bagian hidungnya. Bentuk wajah Oklin juga berbeda dibandingkan penampilannya kini. Diketahui, Oklinvia dikritik karena penampilannya yang dinilai tak sesuai dengan sewajarnya wanita mengenakan hijab. Oklin sering mengenakan pakaian ketat yang menampilkan lekuk tubuhnya meski sudah memakai kerudung. Walaupun dikritik karena penampilannya itu, Oklin selama ini menanggapi hal itu secara santai. Adapun hingga kini, Oklinvia masih menghilang dari semua media sosial yang dimilikinya setelah konten jilat es krimnya viral. Oklinvia belum menampakkan batang hidungnya di hadapan publik. Ia juga sama sekali belum memberikan klarifikasi apapun terkait konten jilat es krimnya yang dibuat seolah adegan dewasa. Sejumlah pihak telah melaporkan gadis yang dikenal sebagai tiktokers dan selebgram ini ke kepolisian, atas dugaan asusila hingga penodaan agama. Umi Pipik menjadi salah satu yang melaporkan Oklinvia ke bar es krim Polri pada Rabu, 17 Agustus 2023. Saat ditemui, Umi Pipik mengaku belum sempat bertemu dengan Oklinvia sebelum melaporkannya ke polisi karena tak punya akses. Sementara itu, dengan melaporkannya ke polisi, Umi Pipik berharap dirinya dapat bertemu dengan Oklinvia dan melakukan mediasi bersama. Tak hanya itu, istri dari mendiang Ustaz Jeffrey Albuhori itu menginginkan Oklinvia nantinya menyadari bahwa konten yang dibuat tersebut tak pantas untuk dipertontonkan. Ia pun juga ingin memberikan efek jera kepada para pembuat konten yang tidak mendidik. Terlebih, saat ini yang bisa mengakses media sosial tak hanya orang-orang dewasa saja melainkan anak-anak juga bisa mengaksesnya. Umi Pipik tak ingin kedepannya moral anak-anak bangsa menjadi rusak karena adanya konten-konten yang tidak mendidik. Terima kasih. Terima kasih.